Gatot 57 tahun warga Pare Kabupaten Kediri tertemper kereta api di perlintasan kereta api berpalang pintu di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Saat itu ia duduk-duduk di rel melintas kereta api Mutiara Selatan, jurusan Bandung, Surabaya. Kaget ada kereta api lewat, ia berusaha menghindar tetapi naas, kaki kirinya terserempet kereta. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah pada pergelangan kaki bagian bawah dan juga luka pada kepala. Korban pertama kali ditemukan tergeletak di pinggir rel. Saat ditemukan oleh petugas rel kereta, korban tidak membawa identitas apapun. Aku itu duduk-duduk di rel kereta api, keterangan tersambar. Oh tersambar gitu lah ya? Orangnya meninggal dunia atau tidak Pak? Tidak Pak. Tidak? Informasinya orang mana Pak? Pare. Namanya Pak? Gatot. Ada pengakuan dari korban Pak ya? Bapak, Pak ngetahui pertama kali tadi dari siapa Pak? Mas Nanang. Mas Nanang. Warga RW2 ya? Terus Bapak tindakan tadi apa Pak? Tindakannya setelah mengetahui ada kecelakaan Pak? Apakah melapor ke RW gitu Pak? Iya, melapor ke RW sama Bapak Binza. Sama Bapak Binza gitu ya? Terus yang jenang lihat pas waktu menolong, waktu menolong tadi lukanya apa sih? Tadi sama kepala. Korban saat ini dievakuasi ke RSUD Nganjuk guna perawatan lebih lanjut. Kejadian ini patut menjadi kewaspadaan agar tidak bermain atau bersantai dekat rel kereta api. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk.